pak 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 udah bangun jangan rasa torah jangan rasa torah jangan rasa torah hai guys selamat datang kembali di asma isworld dan syakir nah kalau kemarin kita udah bikin ini si mesin mesin capit sekarang kita bakalan bikin permainan pukul-pukul tikus karena syakir tuh suka banget mukul-mukul nih biar dia ada lahan buat main pukul-pukulan kita bikin mainannya gimana bang kalau mau pukul-pukul bang mau permainan pukul-pukulan oh iya gitu oke langsung aja ya kita bikin buat si akil ini nih kata kemarin itu si tripleknya masih ngisak jadi bakalan kita pake lagi dan bakal kita gambar dulu pola buat si permainan pukul-pukulannya waw oke langsung kita gambar dulu let's go pertama aku mau bikin pola buat si mejanya nah ini kita sesuaikan dengan tingginya akil ya jangan sampai terlalu tinggi jadi akil itu tingginya kurang waktu satu penggaris lebih lah ya tingginya 80an jadi mejanya kita bikin segini ini tingginya 40an jadi ini cukup ya pak ya wow bapak akhirnya ngamuk kenapa saya ngomong-ngomong abang ngomong jangan emosi ngomong-ngomong abangnya marah-marah kenapa abang mau apa abang ngomong-ngomong abang artinya udah mantep kalau udah enaknya nah itu aku udah coba bikin pola buat si pukul-pukulannya kurang lebih nanti jadinya itu bakalan kayak gini langsung aja aku mau pindahin polanya ke si tripleknya kondisi sudah aman karena abang akili udah tidur ini ukurannya kita sesuaikan dengan akil adieu nah udah jadi deh akhirnya setelah sekian lama kita motong-motong soalnya cukup ribet nih motong yang bagian ininya awalnya kita tuh mau bulet bentuknya tapi susah banget motong tripok bentuk bulet akhirnya kita potong di segi empat aja tinggal kita satu-satuin ini yang bolong kalau ada di bagian atas di bagian atas terus di bagian samping dibolongin juga karena biar nanti si biar nanti si tikusnya itu bisa muncul nah jadi kita manual gitu tanpa kita rintangannya itu manual jadi kita gak pakai mesin-mesinan ya guys ya ternyata aku tidak bikin bagian bawah jadi langsung kita tempel di bagian atas aja ya ya akhirnya semuanya udah selesai disatuin dan udah mulai kebentuk ya kan di bayang dong nanti gimana mainnya nah ini tuh masih polosan banget jadi aku mau bikin hiasannya nah untuk alat kumpul-kumpulnya jeng 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 ini tuh main yang syakil yang buat dia pang 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 gitu nah nanti tinggal kita bikin deh rintangan-rintangan yang muncul-munculnya nah aku tuh mau bikinnya dari triplek aja nih triplek udah aku lapisin pakai kertas-kertas metalik terus nanti itu tempelin bola yang ada muka syakilnya kalau bola ini yang muncul dia gak boleh kumpul tapi kalau bola yang satu lagi yang warna merah ini harus dikumpul oke coba kita tempelin dulu oke udah jadi ini ada muka syakil ini gak ada muka syakilnya nanti mainnya kayak gini nih eh salah ini ada syakilnya gak boleh dikumpul gitu yeee ini lucu banget sih pasti dia seneng deh main ini oke abis ini kita bakalan hias si mesin pukul-pukulannya pertama aku mau tempelin dulu double tip di semua sisinya oke lanjut kita bolong-bolongin yaa yaa akhirnya permainan pukul-pukul yang udah jahit ini ini bener-bener lucu banget nih kita coba main yaa ini aku yang main sendiri aku yang ini karena bapak akilnya masih bobo jadi kita cobain duluan yaa 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 bapak akil lepas guys ini tidak lolos uji coba kita coba pake lamp yang lain yaa berhasil 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 baru diginiin udah lepas guys yeay berhasil nah habis ini tinggal kita coba lihat reaksi syakil dan kita lihat kira-kira dia bisa gak ya maininnya nah sekarang kita bakalan bikin lempar-lempar basket biar syakil tuh jadi atlet basket kayak oomnya tapi jangan kayak oomnya yaa ya makanya gitu yaa langsung aja kita coba bikin mumpung bahan-bahannya tuh masih ada sisa oke let's go nah tetangannya itu pake triplex seperti biasa biar-biar lebih pokok nah ini mau kita potong-potong dulu papan triplexnya sesuai dengan ukuran lapangan yang udah aku print ini aku printnya tuh ukuran A3 nah kurang lebih segini biar nanti dia tuh bisa berdiri gitu nah terus buat lapangan dibawahnya ini kan tiangnya nih ini buat yang kebawahnya bakal kayak gini agak miring biar si bola basketnya tuh pas dilempar jadi bisa jatuh ntar jatuh ntar jatuh langsung aja kita potong-potong bun tadi kita baru kepikiran buat motong bagian depannya sedikit biar nanti bola-bola yang jatuh tuh keliatan sekarang mau aku bikin dulu bolanya ya nah ini bagian depannya udah jadi udah kita potong sekarang kita bakalan tempel si lapangannya kita tempel disini agak miring aja ini biar bolanya yang udah dilempar nanti bisa turun lagi nah kita lem dulu nah kita lem dulu udah bangun wow waw 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 aku akhirnya udah bangun nih mulai terus tuh dianya ini oke ini udah terbentuk lapangan basketnya ada yang merangkap nih yaitu apa keranjang bolanya ya ring basketnya nah sekarang aku mau bikin dulu ring basketnya itu dari jaring ini jaring-jaring bekas mainan Akim kita ambil terus ininya aku juga bikin dari triflex kalau habis ini kak nempel disini ya pak lucu banget lucu banget katanya asya jangan rusak turun jangan rusak turun jangan rusak turun udah jadi kurang lagi tampilannya tuh bakal jadi kayak gini nah sekarang aku mau dicoba dulu sebelum kita hias-hias bagian depannya ini udah ada 3 bola coba ya nempel bisa seru ini kayaknya emaknya ini sebenernya ini seru banget coba kayaknya favorit aku yang basket deh oke sekarang lanjut kita bakalan hias si masih mainan basketnya oke let's go nih kita bakalan nempel ini nama permainannya basketball ini koinnya kita masukin 1 2 3 seru banget sayang skornya tidak bisa berubah ya 9 9 9 yeay sekarang bapak akhirnya udah dateng dan dia mau main basketball eh bukan kesini ini koinnya masukin kesini pak koinnya masukin dulu pak nih kesini pak masukin ya pak alah 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 koinnya masukin dulu kesini kesini bapak Allah akbar tuing oke silahkan bermain ayo coba ayo coba tuing 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 yeay yang lagi mau yamanan tuing weay brasil bunda juga ya tuing ya tuing ya tuing yeay abang wih wih ya gapapalah ya walaupun dia mainnya di samping ring menurut abang bagus gak permainannya tuing tuing abang tuing hehehe ya lagi seneng guys mainnya kayak pemain basket gitu loh bang shuuu gitu mainnya bang wuuu wuuu langsung dua kayak Arie main basket ya ini walaupun cuma masukin tiga koin tapi mainnya sepuasnya yuk satu satu sayang wow wii keren yeay permainan basketnya berhasil sebelum aja kita coba main bala basket wau tidak minyak kita istirahat dulu ya ini abang kukul kukul ya kalau muncul bola merah abang kukul oke oke abang masih main basket yaudah yaudah kayak Arie kalau abang liat yang merah abang kukul nih bang abang kukul yang merah begitu wup wup nanti muncul lagi kalau muncul kukul ya oke bye have a great time bang oh masukin koin dulu disini oh koin dulu pintar masukin sini depan wii bapak aku pintar banget oke nih pak udah muncul nih pak pukul pak yeay tembong tangan yang basket lagi oke ini kita lanjut yeay permainan pukul-pukulannya juga berhasil walaupun jadinya dia mukulnya yang ada mukanya semua karena yang satu lagi patah tapi alhamdulillah dia seneng next enaknya kita bikin apa lagi ya jangan lupa komen bye 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 bye